Anda sampai Andrek Jangan harapin saya Sampai itu Saya tidak mau demik Waalaikumsalam 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 Sehat Alhamdulillah Dari mana ini Jawa Pulau Jawa Dari Pulau Jawa Ini start Kimercon kan Iya saya Kimercon Tahu saya Kimercon dari mana mas Ada di Youtube saya Kimercon ini gak banyak Itu diipu-ipu orang Maksudnya saya banyak Kimercon Iya saya Kimercon Maksud mas saya banyak nipu orang Itu di Youtube-Youtube pada orang Yang banyak di Sakit juga Orang itu punya Madu Dengan itu Iya benar-benar Tapi saya gak nipu Punya sorban juga Dia jadid Iya sorban diambil Ustaz Yadid Ya dimana Bentar ini saya mau Konsultasi juga Sama Ustaz ini Mau konsultasi Mas namanya siapa Ustaz Petir Ustaz Petir Mad Petir Mad Petir Mad Petir Pasti saya terima masuk Ya dilepas aja Kalau orang tidak masuk Ini bukan Ustaz Ini Ustaz Gadungan Oh iya Sudah kita lepas aja dulu tangannya Nah Saya diizinkan masuk Bukan diizinin masuk Maksud saya Mas juga kan Ini udah nyelonong Itu pintu dibuka sendiri Lihat kameramen Ya Tapi tak ada orang Tadi Tadi orang juga Kerja bangunan di depan Oh gitu Saya perlunya sama sampian Bukan sama orang lain Saya lagi banyak tamu Tadi Alhamdulillah Udah pada pulang Saya juga tak tamu Iya mas tamu sama Lebih penting saya Daripada lain Gitu Saya lebih penting itu Mau Merti-merti itu Produk-produk Mau protes Kayaknya produk tipuan itu Produk penipuan Iya Kalau gitu Bener itu Kita masuk aja ke dalam Boleh-boleh Ayo masuk Iya Silahkan duduk mas Kebetulan Apa itu Ini bikin itu Madu-madu apa ini Itu madu rukiah Bohongan Betul itu Nah sini masnya duduk Bohongan ya Ini produk bohong Bohong Gak gini Gampang ya Mas ini Namanya Madu Petir Madu Petir Ini saya Pulau Jawa Dari Pulau Jawa Saya lapin boleh Boleh kan Gak apa-apa Mas pakai ini Gak apa-apa Haksih-haksih Iya Maaf ya Ustaz Karena saya Ada aura-aura Mistis ini Mas Coba Kameramen hidupin lampunya Madu Petir Madu Petir Ya Madu Petir Madu Petir Semua Apa Ustaz Nanya-nanya Terus Nama saya Saya Belum kenal saya Nama Madu Petir Itu Gak asing Bagi saya Gitu Nah Madu Petir Ini Jauh-jauh Datang ke sini Tujuannya Mau apa Mau Protein Ini Produk-produk Itu yang Gak bener Ini Mau Protes Produk Yang Gak Bener Ya Maksudnya Gak Bener Gimana Ini Penipuan Penipuan Penipunya Gimana Mas Tahu Dari Mana Kalau Ini Barang-barang Penipuan Banyak Di Youtube Saya Sering Tengok Juga Tapi Dari Nadanya Mas Ini Dari Madura Ya Madura Pulau Timur Coba Ngomong Madura Nyapa Saya Gimana Kabarnya Kimmercon Coba Gimana Kabarnya Kimmercon Apakah Baik-baik Saja Tapi Pakai Bahasa Madura 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 Bahasanya Ganti Pakai Bahasa Madura Dari Mak Kabar Kimmercon Baik Gak Ngerti Gak Ngerti Bahasa Madura Itu Bahasa Madura Tadi Apa 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 Kimmercon Maduranya Itu Bukan Bahasanya Di Maka Kabar Kimmercon Di Maka Kabarnya Itu Terjemah Bahasa Madura Mau Terus Terus Kenapa Aku Pengen Tahu Logan Madura Pengen Madura Karena Saya Banyak Sahabat Juga Di Madura Boleh Boleh Apa Coba Hari Ini Hari Senin Bahasa Maduranya Apa Sama 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 hanya milik Allah, orang kesini itu bersyariat, sembuh gak sembuh itu bukan urusan saya, itu urusan Allah, jangan kan saya juga antar ketipu, ya tergantung mas kesini mau ngapain mau pengen tahu sebenarnya itu, tipu apa enggak gitu, nah jadi saya itu gak nipu, saya madu itu mas punya santet ini auranya beda nih mat petir ini, bukan sampen yang punya santet apa saya gak punya santet, jadi saya jelaskan saya madu dari hutan ya saya rukyah, saya asma, saya botolin saya jual, orang beli produk pasti dateng, kalau gak dateng temuin saya disini alamat, saya jelas gak ada unsur penipuan, tak boleh itu tak boleh macam itu, tak boleh ya kan itu menurut emas, kalau menurut saya boleh aja itu juga saya ada perlu sama sakyat, itu si itu si surban milik si agi ya si mercon yang ada di itu di ustadz jantin bener ya ya, sorban saya lagi di tangan ustadz yajid, kok mas tahu mad petir tahu dari mana ya, ya, tahunya di youtube itulah tapi saya itu gak terima dengan surban itu di pegang sama si wah itu si ustadz jantin itu ustadz jantin itu wahabi kok mas tahu ya jadi itu wahabi tahu dari mana ya itu saya sering nonton di youtube nonton di youtube iya coba pakai bahasa madura kimmercon saya dengar surban kimmercon diambil sama ustadz yajid coba pakai bahasa maduranya gimana kimmercon surban kimmercon eh kak lak ustadz jantin kalau emang diambil ustadz jantin masnya mau ngapain mad petir mau ngapain ya harus diambil harus diambil lah itu oh jadi mad petir mau bantu ngambil mau bantu saya saya berhak ngambil itu juga tujuannya mau ngambil surban untuk apa ya buat saya juga saya yang mati ya entah pengen menguasai pengen penguasa itu oh sampai angin dari madura jauh-jauh kesini pengen ngambil surban ya pengen lah memangnya kenapa kalau saya mau emang yang jenengan lihat surban itu kenapa itu dasarnya minta ampun itu sudah bisa memprediksi dan menerawang saya menerawang melihat youtube itu masalah itu masalah tapi itu kan surban saya tapi tak tak saya mau itu pak ustadz saya mau itu usurban itu oh tak bisa itu surban saya tetap bisa lah saya saya membetul itu kan surbannya sakti gak ada orang yang bisa mengambil makanya surbannya itu sakti di mandraguna saya mau itu emang jenengan sudah punya ilmunya untuk mengambil surban itu dipegang saja panas tak apa saya bisa ngambilnya punya ilmu apa sampean rek kok ngeremehin saya itu saya bukan meremehin anda sampean rek jangan meremehin saya sampean itu saya tidak meremehkan ini maksudnya apa megang saya kok ngeremehin saya saya gak meremehkan rek intinya sampean ini bisa bicara tenang tidak rek boleh gak saya ngambil surban itu ya ini lepasin dulu rek siap biar kita ngobrolnya enak jadi sampean mad petir ustad dari sana ustad dari sana jawa timur jauh-jauh kesini pengen menguasai surban ilmu sampean saya tahu sampean ilmunya tinggi rek tapi itu kan ya makanya itu saya ngambil surban itu coba ceritain perjalanan kamu dari madura kesini pakai bahasa madura naik apa apa aja hanya pakai bahasa madura coba pakai bahasa madura aja perjalanan kamu dari madura sampai kesini dari rumah ke pangkal ojek ojek ya dari rumah ke ojek langsung sama itu uang ojek berapa gitu ya tapi pakai bahasa madura ceritain sama kamu sama sampe dari roma ke ojek telopolo ke kemarin deket aja terus ke ngeberintin apa nge-bis nge-bis ke kasur baja petongkolo kasur baja saya stasiun gubeng kera jendong 200 sekat terus kera jendong ke maja 400 wilgret terus nak naik ojek boleh belum bolo terus ojek dendong coba ceritain bahasa indonesianya terjemahin dari rumah saya ke ojek 30 terus di ojek naik bis 70 ke surabaya gubeng dari gubeng naik kereta 500 250 ribu ke kiara jendong kiara jendong kesininya 400 gret terus turun disembak majal kota itu ojek lagi 80 di total berapa abisnya itu ongkos dari desa sampan madura desanya mana sampan sampan madura total habis berapa 30 70 100 250 ke sekirah jendong kesini 400 80 ojek berapa totalnya totalnya 100 500 950 jadi jauh-jauh ke madura pengen sorban pengen hak sorban itu biar biar tak ada di ustadz jadid itu saya yang berhak ntar ambil yang pantas memegangnya yang pantas saya saya bisa mengambilnya tapi itu sorban itu warisan Nabi Hidir bisa membantu memberatas kemusrikan takutnya dipakai jenengan itu disalahgunakan re ntar juga mau bantu sampan saya kalau saya sudah pegang saya siap tapi tapi dari gelagat nyarek sampan ini bukan mau membantu rek mau menjatuhkan saya tadi aja madu madu saya ini dibilang penipuan ini memang iyalah ini menipu orang ini gak bener ini kan jual beli rek sah sah jarek sampan kan ustadz rek mat petir ya ustadz senten juga kan ustadz terus di madura itu kan ada matanjar carok sama mat hasan siapa lagi adanya matanjar itu mat jahri mat jahri terus materdam materdam matanjar materdam najri najri terus satunya lagi itu pamannya itu itu kronologinya gimana itu yang carok itu yang berantem itu yang berantem itu awalnya itu didadik-dadikin si hasan ini si hasan dari itu tempatnya ikan itu ditampeleng dibiarin saja dia ngalah dia terus ketemu lagi di parkiran itu ditampeleng lagi si hasan dua kali ketika jahrinya itu sudah dibiarin sudah ngalah sudah mungkin dia bela diri sudah bela diri dia sudah tidak kuat bela diri tapi itu duelnya dua lawan lima awalnya ada sepuluh itu sepuluh dua lawan sepuluh terus awalnya itu sepuluh tapi yang lima lari kabur yang sudah satu tumbang lari yang muridnya itu bukan saudara bukan apa murid tapi mau bantuin guru silatnya dia lari terus tumbang lari terus ada dua bersaudara itu namanya sama saudaranya nebah juga hasan tapi tumbang juga itu semua tapi semuanya pada pegang cerulit itu pegang semua jauh kejadian dari rumah sampai dari sampah jauh-jauh tapi tahu perjalanan berapa jam itu dari tempat jendengan ke tempat carok itu 1 jam setengah jadi jendengan ini namanya Matanjar eh Mat siapa Mat Patir Mat Patir saya Desa Sampai Desa mana Desanya itu Banjar Banjar Kecampatan Kenyapatan Camplong Camplong Kabupaten Sampang Sampang Madura Pulau Jawa Timur jendengan ini saya bisa merasakan auranya jendengan ini memang Sakti Madraguna jendengan ini luar biasa terus tapi jendengan ini terlalu berambisi ingin merebut sorban saya jauh-jauh saya dari Madura kesini pengen itu pengen itu pengen sorban iya kalau bisa sekarang juga ayo saya ambil itu berarti ini kameramen sorban ini harus segera diambil karena banyak pendekar-pendekar dari Pulau Jawa ini pada pengen merebut harus itu ambil saya yang ngambilnya tapi itu punya saya saya yang diwarisi sorban itu tapi nanti saya 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 yang ambil itu nanti khas saya saya mengambilnya terus mau apa kalau saya mau ambil itu kan sorban saya berbahaya tak ada kata bahaya saya tetap mau ambil itu iya 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 gimana ini kameramen bingung saya ini jadi mending istirahat aja disini jangan ke Medan perang perang serban itu insyaallah bakal balik lagi ke saya tak boleh itu saya yang ambil itu tak percon saya yang ambil itu tak boleh sampai kalau nggak bisa ngambil itu sampai kalau mau membantu membantu saja tapi tidak boleh untuk menguasai sorban itu karena berbahaya oke saya bantu tapi saya tak percaya kok ngomong gak percaya sih saya mau bantu sampai melarang produk saya itu memang benar youtube produk produk itu bukan beneran jadi gini saya itu menjual produk tidak penipuan justru banyak yang menipu mengatasnamakan saya contohnya begini saya jelaskan dulu banyak oknum-oknum penipu nyebar nomor mereka di facebook ngaku-ngaku kimmercon jual produk produk kimmercon tapi setelah memberi dan membeli dan memberikan uang mereka semua tertipu karena bukan nom asli saya tapi itu mobilnya mungkin bercontoh itu memang mobil-mobil saya jadi begini nomor saya yang asli itu 0812 1468 4098 itu nomor asli saya kalau penonton saya beli produk atau janjian sama saya tanpa nomor itu berarti itu tertipu makanya penonton harus waspada harus hati-hati nomor saya yang asli itu tadi 0812 1468 4098 dan produk saya ini juga resmi ada di shopee tinggal buka aplikasi shopee klik di pencarian kimmercon al-hikmah klik fotonya dan tulisannya nanti keluar semua produk-produk saya ada maduruk ada garam asma ada kulit kijang semua pengobatan ada disitu bisa untuk pengobatan menyelesaikan masalah rumah tangga maju usaha dan lain sebagainya itu jadi tidak ada penipuan sampai nimad petir sakti saya tahu sampai sakti tapi sampai ini terlalu nafsu belum matang ilmu hikmahnya perlu saya matangkan lagi bukan saya jago bukan saya tahu ya gini aja gimana saya ntar balik balik lagi ke sini balik lagi saya mau bawa teman saya bawa pereman bawa pereman sini mau ke sini ya oh ya sudah mau pereman mat petir ini sekarang mau pamit dulu pamit dulu saya balik nanti ke sini lagi bawa pereman bawa pereman ya sudah terserah sampean aja kalau mau balik ininya cabut dulu enggak minum dulu enggak usah enggak usah saya balik aja mau balik ya sudah hati-hati walaikum salam hati-hati di jalan re kameramen saya kedatangan tamu dari maduro sampang katanya mau bantu saya marbut sorban tapi saya lihat re ini sakti ini sakti luar biasa sakti ini saya tahu auranya luar biasa tapi dia ini belum matang masih mengandalkan emosi ambisi reaksi perut halam jadah sih tapi ini sangat luar biasa ini sangat hebat ini orang ini waduh semakin berat masalah saya dompet jadi gimana ini dia mau bawa preman katanya kita hadapi aja lah insyaallah kimercan mau sebanyak apapun orang yang mau menjalani kimercan mudah-mudahan dengan bantuan penonton doa penonton kimercan ini akan selamat agak panas dingin saya ini pencet oke ada gak oke tutup aja hei assalamualaikum set pasampean benar ente namanya kimercan saya namanya kimercan benar aneh kimercan sampean dari mana sampean disuruh siapa datang kesini itu matpetir guru ente namanya matpetir ada dengar ente juga macam-macam mana matpetirnya ada 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 sini bawa-bawa golok apa ente jangan suka kurang ajar maksudnya kurang ajar gimana ente sudah tidak sopan dengan guru kalau ente mau ngomong sama guru ente harus sopan jangan macam-macam kalau ente masih pengen hidup minta maaf ente bersujud kepada matpetir kalau ente mau sujud sama matpetir apa mau sembah saya gorok ente oh ente sengaja bawa golok ini mau melukai saya oh gini 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 aja rek ente tebas aja ini madu saya saya taruh di atas rek kalau ini ketebas rek sama golok sampean rek saya akan minta maaf jadi muridnya guru sampean itu madu petir yang benar saja ada yang lebih kuat ada yang lebih keras madu aja jebolkan itu madu pasti padu kayak gini pasti jebol caranya yang keras lebih keras berduk leher ente gak perlu yang keras keras madu aja dulu sebelum madu sebelum badan saya madu dulu hantam rek oke srek murnu rek 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 harap jadah doang keras kenapa rek tersebut ini punya ilmu sihir ilmu santet kenapa ini ada bacok tidak bapak coba lagi aja bacok lagi saja rek bentar ente licik ente yang licik ente mainnya sihir ilmu santet ente kalau memang ente laki sijati jangan pakai sihir jangan pakai ilmu santet coba gorok leheran rek kalau emang bisa rek enggak ente boleh nyawa 10 aja ente ente yang licik ente yang licik kenapa rek sampai ada menter menter emang enggak dikasih ilmu amat petir rek aneh tidak perlu ilmu santet seperti ini kalau ente memang saya tidak saya pakai ilmu sihir aneh enggak pakai sihir enggak pakai ilmu apa apa rek tumbang jujur kamu sama saya siapa mat petir itu ah itu aneh guru ente maksudnya apa itu mat petir jauh-jauh kesini buat ngelambil sorban saya sembel deh kamu kalau nggak jujur kamu mat petir itu mau ngapain ngelambil sorban mau ngambil sorban dia guru silat jago dia iya mat petir jago terus apa hubungannya sama sorban saya dia ingin menguasainya biar dia lebih sakti tapi dia bukan dukung santai bukan guru dia jago mat petir ya kamu disuruh selamat menikmati selamat menikmati cara beli produk kimmercon di akun shopee ketiki mercon al hikmah di pencarian shopee kemudian disitu akan muncul berbagai produk kimmercon mulai dari madu jamu sakti kimmercon kemudian kapsul herbal daun kemudian kapsul herbal daun bidara garam asma kulit kijang air karomah semua ada madu rukia madu rukia cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma di suhu di kepo oleh guru besar kimmercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis jika anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh anda untuk info pemusahanan di nomor WhatsApp 08 12 14 68 40 98 Terima kasih selamat menikmati